Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Antonius Hari, mengatakan bank-bank yang ada di Indonesia saat ini cenderung menginvestasikan dananya untuk pengembangan teknologi. OJK mencatat investasi bank-bank di Indonesia untuk teknologi dari September 2016 yang hanya Rp6,06 triliun meningkat menjadi Rp7,74 triliun per September 2018. Antonius menyatakan trennya saat ini perbankan banyak investasi di aplikasi, tidak lagi investasi untuk ke ATM. Bank-bank kini memprioritaskan aplikasi perbankan berbasis mobile yakni 86% dari pengembangan teknologinya. Antonius menjelaskan transaksi nasabah pada beberapa bank besar, di Indonesia mayoritas 90% menggunakan channel elektronik. Tren digitalisasi perbankan pun trennya akan semakin naik di masa depan, mengingat dengan bantuan teknologi perbankan bisa menggait nasabah dan memantapkan pelayanannya lebih optimal. Antonius mengungkapkan digitalisasi perbankan sebaiknya dapat bekerjasama dengan Duk Capil dan Kementerian Dalam Negeri.